Pemirsa di Jakarta, seorang anggota polantas ditabrak pengemudi mobil yang kabur saat hendak diberhentikan lantaran menggunakan lampu strobu. Pengemudi mobil berpelat RFH tersebut akhirnya berhasil diamankan setelah dikejar petugas kepolisian hingga kawasan Bintara, Bekasi. Diduga akibat korsleting listrik saat pengerjaan pengelasan, bangunan pabrik plastik di Kabupaten Tangerang, Banten, Ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi saat jam kerja tersebut sontak membuat panik para pekerja yang berhamburan menyelamatkan diri. Sementara di Solo, Jawa Tengah Pemirsa, dua pasien rumah sakijiwa Arief Zainuddin tewas menyusul kebakaran di salah satu ruangan. Sementara dua pasien lainnya menderita luka bakar dan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam pendidikan polisi. Setelah wajah dan aksinya viral, komplotan pencuri spesialis rumah kosong ditarakan Kalimantan Utara berhasil ditangkap. Komplotan ini kerap mengintai rumah warga yang ditinggal penghuninya ke luar kota. Berpura-pura menawarkan pekerjaan melalui akun Facebook, seorang pelaku pencurian membawa kabur sepeda motor milik pencari kerja. Setelah beberapa kali beraksi di sejumlah kafe di kota Surabaya, Jawa Timur, akhirnya pelaku dapat diringkus petugas kepolisian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia batal melakukan pemeriksaan uji balistik, kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua karena ada temuan baru terkait balistik dari tim khusus Polri. Konmas Ham melanjutkan pemeriksaan dengan melakukan analisa 10 ponsel milik sejumlah pihak. Yang menikmati keindahan terbenamnya matahari di tepi pantai menjadi salah satu pilihan wisata yang menenangkan dan juga menyenangkan. Di kota Padang, Sumatera Barat, lokasi wisata sunset yang bisa dinikmati adalah wisata puncak Bukit Gadu-Gadu yang tidak saja menawarkan keindahan alam tetapi juga petualangan adrenalin para layang. Bagi Anda, pecinta kuliner harus mencoba masakan khas pesisir ini saat berkunjung ke kota Grisik, Jawa Timur. Namanya Asem-Asem Sembilang. Kuliner berbahan ikan sembilang berpadu bumbu rempah dijamin bakal memanjakan lidah penikmatnya. Berikut tipu tanya. Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta produksi jagung dalam negeri bisa ditingkatkan dari 5 ton per hektare menjadi 13 ton per hektare. Langkah ini untuk mengantisipasi kelangkaan pangan khususnya jagung yang masih impor dari negara lain.